Morter mungkin terlihat sebagai senjata kuno, tetapi perang Ukraina menunjukkan senjata ini sangat penting. Bahkan dalam skenario perang Amerika melawan China atau Rusia, morter masih akan sangat diperlukan. Invasi Rusia ke Ukraina telah menunjukkan bahwa perang akan terus menjadi pertempuran sengit antara pasukan darat, tidak peduli seberapa canggih teknologi militer. Lebih dari sebelumnya, unit infanteri akan membutuhkan sistem morter untuk pertempuran jarak dekat dengan pasukan musuh. Morter kaliber besar yang mendukung tim infanteri tank dalam wilayah pertempuran darat seringkali menjadi margin kemenangan atau kekalahan. Pensiunan Mayor Jenderal Angkatan Darat Amerika Patrick Danaho mengatakan, Morter bahkan bisa lebih penting hari ini daripada sebelumnya dalam pertarungan jarak dekat. Ketika jangkauan sistem artileri meningkat dan medan perang menjadi lebih dalam, tim infanteri tank dalam pertempuran militer akhir dan dalam ratusan meter terakhir akan lebih bergantung pada morter untuk dukungan tembakan tidak langsung mereka. Hal sama dikatakan pensiunan kolonel mariner Amerika Mark Chancian. Dia menyebut untuk pasukan yang diturunkan morter berfungsi sebagai sistem artileri portable penting untuk pertempuran jarak dekat. Senjata ini memungkinkan unit infanteri memberikan tembakan tidak langsung tanpa harus memanggil serangan udara atau artileri. Chancian yang sekarang menjadi penasihat senior di CSIS menambahkan infanteri sangat menyukai morter. Ini karena mereka tidak harus berkoordinasi dengan orang lain. Mereka tidak perlu menghubungi pusat kendali udara. Mereka tidak perlu menghubungi pusat arah tembakan artileri. Intinya mereka bisa menjalankan misinya sendiri. Ketika segala sesuatunya bergerak cepat dan komunikasi terputus, itu sangat berharga. Karena morter tidak memiliki sistem recoil, mereka lebih ringan dari howitzer. Dengan demikian lebih mudah diangkut daripada bentuk artileri lainnya. Semua ini membuatnya cocok untuk unit infanteri. Meskipun jangkuannya lebih pendek dari howitzer, mereka dapat menutupi area yang ada di depan pasukan. Meski memiliki berbagai senjata jarak jauh, Amerika memberi perhatian besar pada senjata yang relatif sederhana ini. Militer Amerika merasakan efek penting dari morter ketika terlibat dalam dua pertempuran Valujah pada November dan Desember 2004. Pensiunan Kolonel Angkatan Derat Amerika, Jayan Gentile, mengatakan, Pertempuran Valujah menunjukkan betapa efektifnya morter dalam perang kota. Sejarawan senior di RUN Corporation ini mengatakan, Saat itu dua batalion mekanis Angkatan Derat Amerika bertempur bersama dua resimen infanteri marinir. Mereka masing-masing memiliki satu peletan morter 120 mm. Mereka sangat diminati terutama oleh infanteri marinir. Ini karena sudut tembakannya yang tinggi memberikan akurasi lebih baik di lingkungan perkotaan. Dan karena ukuran pelurunya 120 mm, mereka memiliki banyak efek ledakan terhadap posisi musuh di dalam bangunan. Sejak pertempuran Valujah, eksperimen militer Amerika berfokus pada perluasan jangkauan dan akurasi sistem morter. Tetapi tidak semua eksperimen militer Amerika dengan sistem morter canggih berhasil. Pada tahun 2018, US Army menguji Automate Direct Indirect Mortar atau ADIM. Senjata itu terdiri dari morter 81 mm yang dipasang pada pangkalan dan dapat berputar 360 derajat. Semua ditempatkan di belakang Humvee. Namun sejauh ini, ADIM terbukti terlalu mahal di lapangan. Terlepas dari apakah pasukan Amerika menghadapi pasukan Rusia atau China dalam perang di masa depan, tentara infanteri dan marinir akan membutuhkan sistem morter. Senjata yang memungkinkan mereka menembak secara akurat dan mengubah posisi dengan cepat. Pertarungan darat akan selalu ketat dan kebutuhan akan daya tembak yang cepat dan handal akan semakin tumbuh di masa depan. Saat ini, militer Amerika mengoperasikan sistem morter self-propriet M1064. Tetapi ini terdiri dari tabung morter di atas sasis terbuka pengangkut personel lapis baja M113. Kondisi ini membuat kru rentan terhadap tembakan musuh. Angkatan darat Amerika sedang melihat kelayakan untuk memasang morter turret pada pengangkut personel lapis baja Stryker. Morter baru atau NEMO dibuat oleh Patria Land Oe, sebuah perusahaan Finlandia. NEMO adalah morter smoothboard 120mm yang dapat menghasilkan tembakan langsung dan tidak langsung. Demikian sahabat Jejata Apa Informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejataapa.com dan www.fightzena.com Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Flyleganigo, Fight Like a Falcon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!